Hai guys, jumpa lagi di Kaya Gaming Apa kabar? Sehat ya? Nah aku guys sudah selesai nih beres-beres mau siap-siap ke kantor Karena kan aku kantornya baru tuh guys ya Kalian juga udah pasti tau dong ya Siapa yang masih belum tau ada kantor baru di Pazzo Avatarwood Update dulu ya Ini kalian aplikasi kalian di Playstore ya Nah ini dia aku lagi perjalanan menuju kantor guys Kalian mau tau aku naik apa? Aku tuh naik oplet guys Siapa yang tau apa itu oplet ya Nah ini dia kantor aku guys Nah jadi hari ini aku tuh mau mencari sesuatu di kantor ini Kamu ya, kamu ikut-ikutan say hi-say hi di kameranya aku Aku mau kerja sekalian buat video Nah jadi hari ini tuh aku mau mencari sesuatu Kalau kemarin aku tuh udah dapetin ballpoint warna merah Sekarang aku mau cari lagi ballpoint warna lain guys Dan ini akan kita letakin di meja boss Di mejanya si boss guys Nanti aku akan kumpulin disana semuanya ya Eh kok aku jalannya mundur Nah bentar guys Jadi yang belum tau juga di Pazu Avatar Wood Ini kita sudah bisa berjalan begini Ya oke Jadi semakin hari di Pazu Avatar Wood ini Updateannya semakin canggih Ya gak sih? Karena sekarang itu udah bisa Oh tapi aku sengaja ya Biar ini cepet aja Udah bisa jalan Terus jalanannya udah bisa digunain Terus bangunan-bangunannya juga udah banyak banget ya Yang udah bisa dibuka guys Nah ini aku udah sampai di meja boss Aku meletakin dulu yang merah Di posisi merah Jadi ada tiga lagi Tiga warna ballpoint yang akan kita cari guys Biru, ungu, dan juga kuning ya Ayo kita mencari-cari dulu ya Oke Jadi ini tuh aku belum bekerja disini guys Karena aku mau menyelesaikan dulu misi ini Kalau udah selesai nanti kita akan Bekerja disini ya Nanti kita akan juga makan disini ya Di pantry ini guys Tapi tenang aja Ini pasti bisa kita selesaikan Jadi Nah itu kan kemarin aku udah bilang Ada ballpoint warna biru ya Di dalam kaca bawah itu Tapi itu kan di kunci guys Nah hari ini tuh kita akan mencoba Membuka kunci itu guys ya Nah aku udah pencet itu Printer ya Kalau kemarin kita ngetik-ngetik kan Mencoba gerakan baru ya Di kalau kita depan komputer Itu kan udah turun satu kertas Nah ini tadi aku pencet printer Itu udah terprint Aku kasih ke mbak resepsionis Nah ini penanya bisa gak mbak? Ntar ya aku mau coba guys Kira-kira kalau warnanya gak ada disana Bisa gak dia ya? Coba kita lihat ya guys Coba Kalau belum dicoba kan kita gak bakalan tau ya Kalau kalian gak usah coba Biar aku aja yang coba ya Nah kita coba pakai ballpoint warna lain Itu kira-kira bisa gak sih Kita letakin di kantor buk bos Nah di ruangan buk bos ya Coba ya Nanti kita akan Kan ada 4 lubang yang akan kita isi guys ya Ini aku mau Oh ternyata tidak bisa ya Kamu mengapa meletakkan ballpoint warna yang tidak aku suruh? Aku kan suruhnya warna yang disini Oh iya 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 siap buk bos Maaf ya buk bos Bentar buk bos Mana tadi penanya buk? Nanti saya ambil kembali ya buk Saya akan cari dulu Warna-warna yang ada di Itu di mejanya ibu Bentar buk Kita cari dulu ya guys Nah tadi kita udah mendapatkan 2 kertas yang turun ya Itu aku ketika mencoba gerakan mengetik-ngetik di depan komputer Itu udah turun 1 Tadi aku pencet printer Turun 1 Nah jadi kita harus menyelesaikan misi yang ada di board belakang itu ya guys Nah aku ambil sticky note nya Aku buang guys Turun lagi dia guys Jadi kalian kalau mau tau Itu kan ada 4 tuh Kalian buka guys Satu-satu ya Itu apa perintahnya Nah berarti aku sudah menurunkan Berapa ya? 3 ya guys Selanjutnya Apa lagi ya yang harus kita selesaikan Aku ambil kertas Terus aku letakin ke mesin Ini apa ya daur ulang kertas ya guys Nah Nah itu dia udah turun 1 lagi Dan terakhir Gambar Telephone Telephone ya Berarti kita suruh nelfon Coba kita ke ruangan Call center Call center ya Atau telemarketing Coba aja lah Pokoknya yang ada telfon-telfonan Nah ini dia guys Wah ini kamu Si Rudy lagi tidur guys Aku pakai Disini ya Aduh gimana caranya nih Coba lagi ya Gimana guys Eh masa di Pak AHA Telfonnya Halo Dengan saya Kak Naya disini Nah yuk kita lihat dulu guys Kira-kira tadi tuh Kertasnya udah turun Apa belum ya Ayo guys Kita lari aja lah ya Habis cepet ya Ayo-ayo Kak Naya Lari Kak Naya Lari Kak Naya Ke pensampainya nih Kita kalau jalannya Lampat kayak seafood Ayo Seafood Seafood Oh tuh guys kan Nah Berubahlah dia Menjadi kunci disana guys ya Kita tinggal ambil kuncinya Terus kita buka deh Itu kaca yang di bawah ya guys Coba kita buka Ceklek Tuh Kita ambil guys Ini kan yang sudah kita nanti-nanti Dari kemarin Ayo guys Kita coba pakai yang kuning ini Disana kan tadi juga ada yang kuning Tapi kuningnya gak tau Aku coba pakai yang dari depan ya Meja Mbak Resepsionis Ya Kira-kira bisa gak ya Tadi yang warna coklat gak bisa ya Coba ini kan kuning Nah aku letakkan dulu Biru Terus kuning Aku mau letakkan Oh gak bisa guys Jadi dia otomatis Dia Kebuang ke tempat Buk Bos Karena pena yang kuningnya Ini ada di meja Buk Bos Nih Anjakan dulu itu ya Name tagnya dia Terus Kita tinggal mencari Satu lagi pena Warna Ungu Guys Kira-kira dimana ya Nah pena warna ungu ini Kuncinya ada disini Dekat whiteboard guys 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 pula Nah jadi whiteboard ini Itu rodanya cuma satu Tugas kita adalah Mencari tiga lagi roda Dari whiteboard ini Biar dia bisa kita Pindah-pindahkan gitu ya Mungkin saja Rahsianya ada di Balakang si whiteboard ya Coba kita cari Dimana ya Rodanya Coba kalau kalian yang tahu Kalian komen guys ya Kita mau cari-cari dulu guys Dimana letak roda itu Nah aku coba Buka majalah yang ada Di depan ini Uh ternyata ada guys Disitu ternyata Dia serondo guys Coba ya Kita bawa dia kesana Bisa gak sih Dipakain roda ini Ke whiteboardnya Yang disana Coba ya Kalau kita tidak coba Kita tidak akan tahu guys Bagaimana itu jadinya Dan bagaimana rasanya ya Sama seperti halnya Kalau kalian mau dekorasi ya Jangan takut untuk mencobanya guys Kalian coba aja ya Siapa tahu jadinya lebih bagus Lebih cantik ya kan Nah ini dia Uh bisa guys Dan roda yang di sebelah kiri Itu udah terpasang dua-duanya ya Tinggal yang di sebelah kanan Ya aku mau cari dulu guys Dua lagi roda Kira-kira dimana guys Dua lagi roda ini Tolong Tolongin aku Dimana letaknya guys Hmm Dimana ya Kemarin kata kawan aku Itu disimpan guys Rodanya itu Disimpan di daerah Dekat-dekat sini guys Eh di depan Eh gak depan-depan kali ding Hah Di dekat sini guys Katanya dekat buku biru Oke Bener guys Ternyata ya Di dekat buku biru itu Ada guys roda ini Dan aku akan Membawa roda itu Ke dekat whiteboard Kira-kira bisa dipasang gak sih Roda ini Jangan-jangan Buka roda ini Yang disembunyiin ya guys Oh bisa guys Berarti kita hanya mencari Satu lagi guys Tolong guys Satu lagi guys Ya Siapa yang tahu Dimana letak rodanya Hah di kulkas Siapa yang bisikin ke aku Tadi di kulkas Di kulkas Masa sih ada roda di kulkas Ih Bener dong guys Ada guys Di kulkas Siapa yang iseng banget Nyembunyiin roda Di dalam kulkas Yaudah lah Kita coba aja Bener gak sih Ini jangan-jangan Ini apa guys Cake yang berbentuk roda Ya Coba aja ya Ini fact Atau yang Beneran ya Oke ya Aku mau coba Pasang guys Ih gak bisa guys Ini palsu Palsu guys Ya Oke Ih gak bisa dong Ih bisa ternyata guys Coba kita Dorong-dorong dulu ya Papan tulis ini Bisa gak sih Uh bisa Dan ternyata memang ada Di belakang papan tulis itu guys Yaudah Coba kita ambil Dan Kita Genapkan disini guys ya Coba letak Jenjeng Jenjeng Oh Ada apa itu di belakang bu bos Ada koper Coba kita buka Isinya adalah peralatan Pakaian kantor guys Aku mau coba pake ya Kaos kaki Oke Sepatu Uh Oke Kasah mata Uh Oke Jam tangan Ondeh Besar kali jamnya guys Oh ini pake cowok Tapi gak apa-apa ya Aku pake Kan ini pemberian dari bu bos Masa sih aku tolak Bukan Masa sih ditolak Aku takut aja guys Aku kena SP1 guys Yaudah Aku pake aja ya Ibu Bentar ya bu Saya pake ya bu Ya Hmm Gimana guys Sudah tampan ke aku Nah Di ruangan bu bos ini Ada Sesuatu yang akan kita pecahkan Aku coba Ah Memakai Kunci begini ya 1304 Kira-kira bisa Eh Bisa dong Bisa dong guys Kebuka Dan isinya ada Aquarium Ini yang aku mau letaah Di meja kerja aku Tapi ikannya belum ada Tapi di dalam tuh ada tulisan Kayaknya itu ada rahasia lagi guys Terus ada Ini apa sih Figura Apa namanya itu Dan Mug besar guys Yaudah lah ya Coba aku ganti Oke Eh Bisa juga kebuka Ini kuncinya kayaknya semuanya bisa deh ya Oke guys ya Gak apa-apa lah ya Mau dia bisa kebuka Tapi gak bisa nutup lagi aku guys Macam mana nih guys Tolongin ya Yang bisa Cara nutupnya itu Tadi aku ganti kodenya Dia kebuka Tapi gak bisa ditutup Siapa yang tau Boleh komen ya guys ya Dan ini jamnya Mudah-mudahan aku bisa tepat waktu Datang ke kantor ya guys Gak telat Dan pulangnya juga Sesuai jam kantor Ngapain juga Aku lama-lama di kantor sendirian ya kan Jadi gitu aja ya guys ya Semoga kalian juga sudah Mendapatkan semua kunci-kunci ini Untuk membuka Eh Bullpointnya semuanya ya Oke bye-bye